...net, Malhib 2 Network, itu bukan organisasi resmi, karena sampai sekarang itu masih belum diakui oleh sekolah. Jadi, Mas Novi Kecil ini secara rahasia mengajak teman-teman, Santri, Santriwan, Santriwati sana, untuk membentuk M-Tuna. Ini jurnalis-jurnalis Santri, jurnalis pondok. Jadi, kalau misalnya bisa dicatat, untuk situsnya malhib2.sch.id, itu portal berita Santri di pondok. Jadi, dan itu yang menulis Santri dengan gaya khas mereka, dan segala macam pernah-pernih kehidupan Santri yang ada di situ, mulai dari kehilangan sandal, sampai di hukum, digunduli. Jadi, pertama, ya sampai sekarang, itu barang elektronik di sana dilarang. Jadi, misalnya membawa HP, kena resia, langsung dibantik. Jadi, bukan hanya di sitah, tapi dibantik. Terus, berikutnya, internet. Internet, internet awal mulai di sana susah. Jadi, karena memang belum dipercaya, dipercaya internet-an. Jadi, agak susah. Akhirnya, kemudian diizinkan. Nah, diizinkan ini langsung secara ajaib. Jadi, di dalam pondok itu berdiri warnet-warnet. Jadi, warnet di dalam pondok, karena memang pondok Al-Hikmah Jiwa itu disinyalir terbesar. Pondo terbesar di Jawa Tengah. Jadi, memang sangat luas. Ini percaya, kemarin saya lari keliling pondok waktu bikin bikin vlog. Jadi, internet diperbolehkan melalui warnet-warnet yang ada di dalam pondok. Tapi, kemudian banyak pesantri ini memanfaatkan internet untuk Facebook. Akhirnya, muncul kekhawatiran dari pengurus pondok. Internet dan Facebook dilarang. Lain loh ya, internet sama Facebook lain. Habisnya, enggak bisa internet, cuma buat Facebookan. Cuma bisa buat Facebookan. Jadi, internet, Facebook, dilarang. Ini, bariode ini, organisasi sama komunitas M2Net. Jadi, organisasinya M2Net, komunitasnya Sandal Selan. Kembali bergerak di bawah tanah, jadi sembunyi-sembunyi. Tapi tetap melakukan jurnalis. Jadi, kalau biasanya web sekolah, ya profil selesai. Kalau web Mali2SJH, ID itu tetap update. Jadi, seperti drinking news itu. Entah sehari lima kali atau berapa menit sekali. Jadi, berita-berita pendek. Ya, seperti detik. Lomba itu, semuanya tentang pondok. Terus, akhirnya, untuk Mali2, beberapa kali memenangi lomba. Yang terakhir itu, untuk web yang Amikok, ya. Sejuara 2. Terus, juga bukan untuk di luar webnya, untuk organisasinya. Pernah memenangi yang IOSA itu. Sejuara 1, ya. Jadi, semua hadiah, karena memang tidak disupport oleh sekolah. Kita sering mengikut lomba-lomba dengan harapan dapat hadiah. Hadiahnya untuk operasional. Karena, untuk Mali2 sendiri memakai VPS. Jadi, perbedaannya mahal. Ya, kita harus cari akal untuk tetap menghidupkan Mali2. Untuk portalnya Mali2.sh, sedangkan untuk blognya Mali2.com. Jadi, di situ santri-santri blognya pakai Mali2.com. Jadi, subdomainnya, namanya, dan Mali2.com. Itu, Mali2.com tercatat yang 800 user. Jadi, yang masih aktif, ya mungkin berapa pesannya, tapi masih banyak. Nah, itu yang jadi modal kita untuk meminta VPS. Korting. Karena kita punya 800 user. Akhirnya, setelah memenangi beberapa lomba, tahun 2010 kemarin, akhirnya diakui oleh sekolah. Tapi, sampai sekarang pun, belum menjadi organisasi resmi. Jadi, belum dapat dana operasional rutin dari sekolah. Jadi, untuk mengatasinya, sekolah akhirnya juga mau membuka warnet. Untuk hasilnya warnet dipakai untuk M2Net. Jadi, yang terakhir itu, kemarin kita bikin film. Ya, yang sekali lagi, diikutkan lomba yang internet sehat itu. Kita bikin dua film. Udah di-upload ke YouTube. Jadi, udah dua film. Kalau salah satunya, enggak ada yang menang sama sekali, ya kebangetan. Judulnya, action ekspresi sama Chef Google versus Chef Barzan. Chef. Ya, itu diharapkan karena misalnya untuk menang-menang lomba itu hadiannya untuk operasional. Jadi, kemudian untuk komunitas sendiri, untuk mengikuti acara-acara seperti ini, biasanya yang bisa menghadiri itu yang alumni. Jadi, untuk sandri-sandri watinya setahun hanya libur sekali waktu lebaran. Jadi, sama sekali tidak bisa keluar-keluar. Untuk Malang, sebetulnya ada satu alumni wanita cantik yang tidak dihadirkan di ini. Nanti dihadirkan di akhir acara. Wah, saya tunggu, Mas. Saya yuk. Sampai jumpa di akhir acara.